Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio Selamat datang di ruang belajar Kenapa sih? Banyak orang yang miskin Mereka tetap saja miskin Sulit untuk berubah Sulit untuk memperbaiki diri Dan sulit untuk lepas dari jerat Kemiskinan itu Sebenarnya salah satu penyebabnya Karena mereka gak punya fondasi kaya Mereka hanya punya fondasi miskin Selama fondasi itu gak diubah Apapun usaha mereka Hidup mereka punya potensi juga Gak pernah bisa berubah Logikanya begini Kamu ingin membangun hotel Berbintang 5 Dengan tinggi bangunan Sekitar 10 lantai Tapi Kamu hanya punya fondasi Untuk sebuah rumah Dengan ukuran 6x6 Pertanyaannya Bisakah hotelmu berdiri? Jawabannya pasti enggak Seperti apapun usahamu Sampai kapanpun kamu berupaya Kamu gak bakalan pernah bisa Mewujudkan bangunan impianmu itu Karena apa? Memang kamu gak punya fondasinya Namun Ketika kamu Memutuskan untuk membangun fondasi Sebuah bangunan Hotel berbintang 5 Dengan tinggi 10 lantai Walaupun mungkin hotelnya belum jadi Tapi ketika fondasinya sudah jadi Tinggal tunggu waktu Semua proses itu Akan mampu terwujud Ketika fondasimu adalah hotel Tapi kemampuanmu masih membuat sebuah rumah Maka rumahmu akan berdiri Pada saatnya nanti Ketika kamu punya kesiapan Pelan namun pasti Bangunan itu akan mampu kamu tinggikan Dan akhirnya Apa yang menjadi impianmu tercapai Mirip seperti itu Kenapa banyak orang Yang tetap miskin Walaupun mereka sudah bekerja keras Sudah berupaya Sudah melakukan segala sesuatu Karena memang Mereka gak pernah membangun fondasi kaya Mereka Hanya mengubah bangunannya Hanya mengubah gentengnya Tapi gak pernah mengubah fondasinya Mereka melakukan usaha Mereka melakukan berbagai hal Tapi fondasi paling pokok Gak pernah mereka perbaiki Jadi wajar Mereka Menemukan kesulitan Untuk mewujudkan Dan keluar Dari jerat kemiskinan itu Jika kamu ingin tahu Apakah kamu telah memiliki fondasi kaya itu Maka cobalah lakukan refleksi diri Lihatlah responmu Lihatlah sikapmu Lihatlah keyakinanmu Ketika kamu Bertemu dengan kesulitan Yang sangat luar biasa Ketika secara finansial Kondisimu gak baik Sementara Beban finansialmu semakin naik Kebutuhan orang tuamu Yang mungkin sedang sakit Harus kamu tanggung Dan terus meningkat Sementara Anak-anakmu sekolah Istri di rumah juga Punya tuntutan Yang harus kamu selesaikan Di titik ini Responmu bagaimana Apakah kamu akan mengeluh Dengan mengatakan Hidup kok sulit banget Apakah kamu akan protes pada Tuhan Tuhan Kenapa saya gak diberi rezeki yang lebih Atau kamu akan lari dari kenyataan itu Meninggalkan mereka Atau mungkin Justru Kamu Bersikap egois Dengan masa bodoh Atas semua itu Atau mungkin Kamu akan menyalahkan mereka Menyalahkan orang tuamu Menyalahkan anak-anakmu Atau istrimu Yang punya tuntutan Mungkin terlalu tinggi Maka Ketika kita menghadapi Kondisi yang sulit inilah Kita akan tahu Apakah kita punya Pondasi yang kuat Atau tidak Jika respon kita Mengeluh Jika respon kita Lari dari tanggung jawab Jika respon kita Menyalahkan Apalagi Ketika kita Merasa gak mampu Ini Sangat Pantas Kamu sulit berubah Karena memang Pondasimu Bukanlah pondasi kaya Pondasimu adalah Pondasi yang rapuh Namun Jika responmu adalah Respon yang sangat baik Kamu yakin Dengan kekuasaan Tuhan Kemudian kamu menerima Kenyataan ini Dan kemudian Siap bertanggung jawab Untuk memperbaikinya Kamu siap memikul Beban yang berat itu Tanpa menyalahkan Siapapun Tanpa mengeluh Maka Di titik ini Kamu sudah punya Pondasi Yang siap Ditubuhkan Untuk membangun Kekayaan dan Kesuksesan itu Saya masih ingat Saya punya salah satu Sahabat baik Teman kuliah saya dulu Pada saat itu Dia cerita Dia punya Beban yang sangat berat Orang tuanya sakit Kebetulan Dia juga Terpaksa Menanggung biayanya Sementara Adiknya Sedang kuliah Orang tuanya Berpesan Tolong Bantu kuliah adikmu Di sisi lain Di keluarga Istrinya Istrinya juga Punya adik Yang juga Sama-sama Sedang kuliah Dan dia Mendapatkan Tuntutan yang cukup Besar dari Sang istri Untuk bisa Memberikan penghasilan Yang juga besar Satu hal yang pasti Sikap dia Luar biasa Dia bercerita Kepada saya Ini tanggung jawab saya Dulu orang tua saya Sudah berjuang Untuk menyekolahkan saya Sekarang Saya harus Membalasnya Saya juga Harus mengambil Tanggung jawab Sebagai suami Memenuhi kebutuhan Keluarga Dan juga Membantu Meringankan beban Mertua Saya gak tahu Harus berbuat apa Tapi saya yakin Pasti ada caranya Keyakinan yang kuat Kesedihan untuk Menanggung beban Dan bertanggung jawab Atas apa yang dia jalani Kemudian dia yakin Bahwa Pasti bisa Dan pasti ada jalan Itulah yang membuat Pada akhirnya Dia mampu mengembangkan Sebuah bisnis Yang omsetnya Cukup besar Hari ini Secara finansial Secara mental Dia luar biasa Dia menunjukkan Bahwa dia punya Pondasi yang sangat Kuat Sehingga di Pondasi itulah Dia berhasil Membangun Kemampuan Dan kemapanan Finansial Sekarang Mari kita Melakukan refleksi Diri Ketika kita Menemukan kesulitan Ketika kita Berhadapan dengan Situasi yang sulit Sikap kita Apa Coba kita Flashback Ke berbagai Peristiwa yang Pernah kita Alami Ketika kita Berselisih Mungkin dengan Sahabat kita Ketika kita Terpaksa Mungkin Kena PHK Atau mungkin Ketika kita Sama sekali Tidak punya uang Sementara kebutuhan Terus meningkat Respon kita Apa Apakah kita Mengeluh Apakah kita Menyalahkan orang lain Atau mungkin Kita protes Pada Tuhan Pahamilah Bahwa Setiap kesulitan Sebenarnya adalah Anak tangga Untuk naik level Untuk menuju Ke tingkat berikutnya Ketika kita Mampu melaluinya Maka kita Akan naik Satu level Lebih tinggi Tapi ketika kita Berhenti disitu Memutuskan untuk Menyerah Bahkan kita Memilih untuk Meninggalkannya Lari dari tanggung jawab Maka sampai Kapanpun Kita gak pernah Naik level Pertanyaannya Pondasi mental Seperti apa Yang harus kita Bangun Ketika menghadapi Kesulitan Agar kita Bisa lolos Dari situasi Sulit itu Ada tiga Yang harus kita Lakukan Pertama Kita harus Yakin dan Percaya Kita pasti Mampu Melalui ini Setiap Ujian yang Kita terima Itu sesuai Dengan batas Kemampuan kita Tuhan gak akan Pernah memberikan Sesuatu Lebih dari Yang seharusnya Konsep ini Harus benar-benar Kita pahami Ketika kita Mengeluh Kemudian Ketika kita Protes Ketika kita Merasa Gak mampu Kita Sebenarnya Sedang ragu Pada Tuhan 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 Percaya Pada kita Karena Dia Percaya Pada kita Maka Ujian itu Didatangkan Kepada kita Namun Ketika kita Menolaknya Ketika kita Lari Bahkan Menyalahkannya Di titik ini Kita sedang Tidak Percaya Bahwa kita Mampu Ini Pondasi Terpenting Yakin Dan Percaya Inilah yang Terbaik Ini yang Harus kita Lalui Dan kita Pasti Bisa Melaluinya Setiap Ada Kesulitan Pasti Di belakangnya Disertai Dengan Kemudahan Setiap Ada Masalah Pasti Ada Solusinya Setiap Peluang Yang Tertutup Pasti Ada Peluang Lain Yang Terbuka Tugas Kita Adalah Menemukan Jalan Mudah Itu Tugas Kita Adalah Menemukan Solusinya Dan Menemukan Peluang Yang Terbuka Untuk Kita Maka Inilah Pondasi Terpenting Yang Harus Kita Punya Bahwa Lihatlah Setiap Masalah Sebagai Peluang Lihatlah Setiap Masalah Sebagai Proses Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Lihatlah Setiap Masalah Sebagai Cara Kita Belajar Ketika Kita Mampu Mengembangkan Itu Mungkin Berat Mungkin Lelah Tapi Kita Pasti Bisa Jangan Fokus Pada Masalah Tapi Fokus Pada Solusi Jika Hari Ini Kamu Menghadapi Realita Bahwa Beban Finansial Munaik Kebutuhan Meningkat Sementara Penghasilan Tetap Maka Solusinya Apa Kamu Punya Dua Pilihan Menganalisis Dan Mengurai Pengeluaran Untuk Kemudian Berhemat Dan Mengurangi Pengeluaran Semampu Kamu Yang Kedua Kamu Berpikir Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menaikan Level Income Kita Cari Peluang Lakukan Sesuatu Agar Kita Bisa Lebih Produktif Daripada Kita Mengeluh Dengan Realita Sulit Ini Daripada Kita Menyalahkan Orang Bahkan Kita Melampiaskan Diri Dengan Lari Dari Kenyataan Ini Lebih Baik Kita Fokus Melakukan Dua Hal Ini Maka Di Titik Ini Pondasi Kedua Yang Sangat Penting Adalah Selalu Berpikir Solusi Selalu Berpikir Jalan Keluar Selalu Berpikir Solusi Dan Selalu Yakin Pasti Ada Kemudahan Inilah Pondasi Yang Akan Mengupgrade Kualitas Dirimu Sehingga Dan Pada Akhirnya Menjadi Kaya Yang Ketiga Lakukan Apa Yang Kamu Bisa Dengan Lebih Baik Pondasi Itu Tidak Sekedar Tentang Keyakinan Tidak Sekedar Tentang Mental Tapi Juga Tentang Tindakan Mental Yang Kuat Tanpa Ada Tindakan Yang Baik Itu Omong Kosong Setelah Mentalmu Kuat Keyakinan Kuat Maka Tindakan Harus Diperbaiki Selalu Berpikir Apa Yang Harus Saya Lakukan Agar Semuanya Lebih Baik Selalu Melakukan Evaluasi Terhadap Apa Yang Telah Kita Lakukan Coba Pikirkan Apa Kemampuan Maka Lakukan Apa Yang Menjadi Kemampuan Jangan Diam Keberhasilan Dimulai Dengan Tindakan Tindakan Adalah Solusi Tindakan Adalah Kunci Dan Selalu Memperbaiki Tindakan Itu Adalah Pondasi Yang Akan Terus Membuat Kita Step By Step Menjadi Lebih Baik Jadi Mulai Berpikir Apa Yang Harus Saya Perbaiki Mungkin Kesannya Enggak Berhubungan Dengan Apa Masalah Sekarang Tapi Percayalah Jika Tindakan Selalu Berupaya Untuk Menjadi Lebih Baik Di Titik Ini Kamu Sedang Membangun Satu Kesadaran Baru Mulai Dari Memperbaiki Waktumu Mulai Dari Memperbaiki Cara Makanmu Mulai Memperbaiki Komunikasimu Memperbaiki Relasi Dengan Orang-orang Di Sekitar Kita Ini Adalah Solusi Untuk Membuat Kamu Bertumbuh Menjadi Lebih Baik Itulah Fondasi Yang Harus Kamu Miliki Jika Kamu Ingin Keluar Dari Jedat Kemiskinan Itu Pertama Yakin Yakin Dan Percaya Bahwa Masalah Ini Adalah Sesuatu Yang Sanggup Kita Tanggung Kita Sanggup Menyelesaikannya Dan Kita Sanggup Melampauinya Kita Harus Bertanggung Jawab Dengan Problem Apapun Yang Ada Di Depan Kita Hari Ini Yang Kedua Kita Harus Selalu Yakin Kita Harus Selalu Percaya Bahwa Selalu Ada Kemudahan Selalu Ada Jalan Keluar Selalu Ada Peluang Dari Setiap Problem Yang Kita Hadapi Dan Yang Ketiga Selalu Berfikir Untuk Bertindak Lebih Baik Ini Ngomong Tentang Action Ngomong Tentang Aksi Nyata Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Mudah Mudah Ini Membuat Kita Step By Step Mampu Bertumbuh Satu Hal Yang Pasti Kesabaran Adalah Kunci Maka Bersabarlah Dalam Proses Untuk Menjadi Lebih Baik Itu Terima Kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh